Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TVMU. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS gelar sidang senat terbuka promosi doktor dan pengukuhan kelulusan mahasiswa yang lulus melalui jalur publikasi internasional pada Senin 22 Juli lalu yang dilaksanakan di Auditorium Muhammad Zazman Kampus 1 UMS. Pengukuhan sidang doktor ini disebut sebagai sidang masal lantaran UMS mengukuhkan 5 doktor sekaligus. Kelulusan 5 doktor ini merupakan angkatan pertama yang lulus setelah program Doktor Ilmu Hukum UMS mendapatkan akreditasi unggul. yang kami tidak akan meminta dosen meminta masa kuliah baik S2 lukun S3 terlalu lama. S3 itu kami paksu supaya dikata lulus. Kemudian S2 tidak 2 semester 2 tahun, 3 semester kalau bisa lulus. sehingga ini kita lebih banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi Bapak Ibu dan tentu kami tidak akan mengurangi kualitas dalam proses pembelajaran, proses pemimpinan dan bahkan dan para doktor yang tidak mengikuti ujian terbuka itu sudah memiliki karya publikasi yang berikut asin penasional. Sebagai satu bentuk bahwa kami tetap menjaga muntuh, tetap menjaga kualitas, kesukur kami dorong dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Promo vendus atau mahasiswa yang diujikan pada sidang terbuka ini disertasinya mengambil fenomena tentang hukum waris yang kemudian dibuat konsep baru. Bismillahirrahmanirrahim, jadi ujian terbuka saya berkaitan dengan hukum waris transsendental yang pada intinya masyarakat Jawa itu khususnya di Jatinom memiliki tiga bentuk model kewarisan yaitu kewarisan berbasis kearifan lokal, kewarisan berbasis religiositas parsial dan kewarisan berbasis religiositas spiritual. Secara umum dari ketiga itu kemudian kami konstruksikan menjadi hukum waris transsendental yang mana dia mendasarkan kepada hukum waris berbasis syariah atau mendasarkan berbasis hukum Islam tetapi tidak mengesampingkan hukum-hukum yang ada di dalam masyarakat khususnya kearifan lokal. Zuhdi juga menyampaikan bahwa disertasinya dapat diselesaikan dengan lancar atas dukungan-dukungan dari seluruh pihak terutama UMS. Mai Sali memberitakan dari Solo, Jawa Tengah